Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sebab Enjoy Channel Kali ini yang akan kita bahas Mengenai pasca nanti Pak Anies Baswedan tidak menjabat Sebagai Gubernur Jakarta Karena kalau kita lihat teman-teman Dalam perkembangan politik yang akan datang Kita lihat memang Pak Anies Baswedan Akan berakhir di Oktober 2022 Dan pemilihan Gubernur DKI Jakarta Akan digelar di 2024 Berbarengan dengan Pemilihan Presiden Wakil Presiden Jadi nanti akan semakin ramai teman-teman Terkait Belkada maupun Pilpres Karena dalam pemilihan di 2024 Juga memilih anggota DPR Provinsi Kemudian DPD Kemudian DPR RI Jadi banyak agenda politik di tahun 2024 nanti Nah kembali ke Jakarta teman-teman Ketika Pak Anies nanti Tidak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta Lalu siapa Yang akan bersaing Memperbutkan DKI 1 nanti Jadi ada pandangan dari M. Taufik Selaku Politikus dari Partai Gerindra Mengatakan bahwa ada beberapa nama Yang nanti bisa maju Dalam Pilkada DKI Pak Anies Baswedan juga masih punya peluang Untuk maju Sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta Dan mungkin bisa dari jalur independen Karena Pak Anies Baswedan ini tidak punya Partai Politik Kemudian ada Ayrin Mantan Wali Kota Tangerang Selatan Kemudian ada Bahlil Laha Dalia Dan nama-nama itu Nanti kemungkinan bisa juga Menjadi calon kandidat Untuk memperbutkan Gubernur DKI Jakarta Nah teman-teman Terkait itu Ini ada satu artikel Yang cukup menarik Dari Tempo.co Teman-teman Pilkub DKI 2024 Politikus Gerindra Sebut Anies Reza hingga Ayrin Politikus Partai Gerindra Muhammad Taufik Mengatakan Ada sejumlah nama Yang berpeluang Maju di pemilihan Gubernur Atau Pilkub DKI Jakarta 2024 Selain Anies Baswedan Taufik menyebut Nama mantan Wali Kota Tangerang Selatan Ayrin Rahmi Diani Hingga Menteri Investasi Bahlil Laha Dalia Selain tiga tokoh itu Mantan ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta itu Menyinggung Soal koleganya Yang kini menjabat Sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria Serta ketua umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHI Jadi AHI Pada pemilihan Di 2017 kemarin Teman-teman Itu juga Ikut berkontestasi Pada waktu itu Ada saingan Yang cukup ketat Yaitu AHOK Kemudian Pak Anies Kemudian AHI Nah apakah AHI Nanti juga akan maju Pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta Nah ini kita tinggal Tunggu teman-teman Perkembangan berikutnya Tetapi Agus Harimurti Yudhoyono Punya pengalaman Terkait Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta Jadi Tidak menutup kemungkinan AHI nanti juga maju Dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta Kenapa AHI punya pengalaman Dalam kontestasi Pilgub DKI Jakarta Yang kedua AHI adalah Ketua Umum Partai Karena untuk Maju menjadi Calon Gubernur Tentu harus punya Partai Politik Dan ini AHI punya Jadi Dua Pengalaman ini Menjadi alat Yang bisa dipakai AHI untuk maju Menjadi calon Gubernur DKI Jakarta Jadi kalau 2017 gagal Coba AHI Maju lagi di 2024 2024 mendatang Nah kemungkinan Peluang-peluang itu Masih ada Menurut saya Mereka Mumpuni Karena kedepannya Itu masyarakat Mau Pemimpin yang muda-muda Kata Taufik Di Jakarta Timur Sabtu 1 Januari 2022 Bicara peluang Anies Baswedan Maju lagi Di pemilihan Gubernur DKI Taufik Menilai Masih terbuka Lebar Meski Anies Tidak memiliki Partai Politik Ia menuturkan Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu Bisa maju Di jalur Independen Saya kira Anies Masuk juga Dalam kategori Calon pemimpin DKI 2024 Tapi kalau Presiden Perlu kendaraan Kalau DKI Dia aman Katanya Nah ini Menjadi peluang Pak Anies Teman-teman Katanya Kalau Pak Anies Tidak punya Partai Politik Tidak ada yang Mungsung Maka Pak Anies Bisa Lewat Jalur Independen Masih punya Peluang yang besar Pak Anies Untuk maju Di Pilgub DKI Jakarta Karena Pak Anies Punya pengalaman Sebagai Menteri Punya pengalaman Sebagai Rektor Paramadina Dan punya pengalaman Memimpin DKI Jakarta Selama satu periode Tentu Jaringan Pak Anies Juga cukup kuat Di bawah Apalagi Pak Anies Ini Dideklarasikan Menjadi calon Presiden Nah Kalau calon Presiden saja Elektabilitas Pak Anies Cukup tinggi Nah apalagi Untuk di DKI Jakarta Saya pikir Cukup mudah Pak Anies Untuk menaklukkan Ibu kota DKI Jakarta Untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta Yang kedua kalinya Pada Oktober 2022 Jabatan Anies Sebagai Gubernur DKI Jakarta Bakal berakhir Pemilihan Gubernur DKI Selanjutnya Berlangsung pada 2024 Di sisi lain Saat ini Sudah ada beberapa Gerakan yang mendukung Anies Baswedan Maju sebagai calon Presiden Di 2024 Seperti relawan Simpul Anies Presiden Indonesia Siap Indonesia Yang menyatakan Dukungan mereka Kepada mantan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan itu Lalu Ada pula Relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Anies Yang sudah Mendeklarasikan Dukungan Terhadap Anies Baswedan Sebagai capres 2024 Pada Oktober Tahun lalu Jadi itu Teman-teman Modal yang Dipunyai Pak Anies Baswedan Jika mau Maju lagi Dalam Pilgup DKI Jakarta Tetapi Masyarakat Rakyat Indonesia Ini Sebagian Menginginkan Pak Anies Untuk Maju Di Pilpres 2024 Jadi Kalau Menjadi presiden Tentu akan Mudah Mengatasi Persoalan Mengatasi Banjir Misalnya Itu Akan Mudah Kalau Jadi Presiden Ingat Kata-kata Itu Seperti dulu Teman-teman Pernah Ada yang Menyampaikan Seperti itu Kalau Menjadi Presiden Akan Mudah Diatasi Banjir Jakarta Nah Bagaimana Dengan Pak Anies Baswedan Kalau Pak Anies Menjadi Presiden RI Bisa Tidak Mengatasi Banjir Di Jakarta Ini Juga Menjadi Tantangan Tersendiri Teman-teman Tetapi Yang Pasti Peluang Masih Terbuka Kata M. Taufik Bahwa Untuk Mencalonkan Diri Menjadi Calon Gubernur Ini Bisa Lewat Jalur Independen Karena Pak Anies Tidak Punya Partai Politik Nah Kalau Jalur Independen Ini Saya pikir Bisa Dilakukan Oleh Pak Anies Baswedan Sekalian Untuk Mengukur Teman-teman Berapa Banyak Suara Yang Akan Didapatkan Bila Melalui Jalur Independen Jadi Mengumpulkan Data Dari KTP Masyarakat DKI Jakarta Ini Sebagai Tolak Ukur Teman-teman Berapa Banyak Orang Yang Akan Memilih Pak Anies Di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Ini Juga Bagus Apalagi Kalau Nanti Pak Anies Punya Kendaraan Politik Diusung oleh Partai Politik Ini Malah Lebih Bagus Untuk Menjadi Gubernur DKI Jakarta Jadi Seperti Pak Anies Kemudian Ahye Airin Mantan Wali Kota Tangerang Kemudian Bahlil Lahadalia Ini Juga Peluang Ini Punya Peluang Yang Cukup Besar Untuk Mencalonkan Diri Menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta Jadi Itu Teman-teman Nama-nama Yang Mungkin Akan Nanti Memperbutkan DKI Satu Di Jakarta Apalagi Kalau Nanti Pak Ahok Juga Maju Ini Malah Ramai Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Melibatkan Pak Kalau Perlu Nanti Misalkan Anies Baswedan Bergandengan Dengan AHY Kemudian Ahok Bergandengan Dengan Siapa Atau Sama Giring Ini Malah Lebih Bagus Jadi Ahok Giring Pak Anies Kemudian Pasangannya Adalah AHY Ini Cukup Menarik Tetapi Apakah Ini Bisa Terwujud Atau Tidak Tergantung Teman-teman Dari Keputusan Masing-masing Partai Politik Kemana Arah Dukungan Di Pilkada DKI Jakarta Apakah Pak Anies Masih Maju Atau Tidak Karena Masyarakat Banyak Menginginkan Pak Anies Untuk Maju Dalam Pemilihan Presiden Bukan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh